Intro Melakukan hal yang berbeda dari biasanya, mungkin awalnya akan diremehkan oleh semua orang, atau bahkan sampai ditertawakan. Hal itu mungkin terjadi, karena mereka tidak tahu apa tujuannya, dan merasa aneh akan hal tersebut. Seperti yang dialami oleh beberapa orang berikut ini, awalnya mereka sempat diremehkan oleh semua orang, namun pada akhirnya, mereka malah dipuji karena keberhasilannya. Penasaran kan siapa saja itu? Tonton terus videonya sampai habis ya! Hal jenius yang dilakukan oleh seseorang, mungkin akan membingungkan orang lain yang tidak paham, bahkan sampai menertawakannya. Hal itu sama seperti yang dirasakan oleh pria yang bernama Randy Wagner ini. Dia awalnya, memagari rumahnya dengan air yang mirip seperti pipa, yang berukuran besar, atau yang sering disebut dengan aqua dam. Namun, semua orang yang tidak tahu apa fungsinya itu, malah menertawakannya. Padahal, hal ini dilakukan untuk mengatasi banjir, ketika wilayah Texas dikuyur hujan yang tiada henti. Pria ini, mengambil inisiatif, supaya rumahnya tidak terkena banjir, dan memagari rumahnya dengan aqua dam. Namun, ketika dia memagari rumahnya dengan aqua dam, semua orang malah menertawakannya, dan mengolok-oloknya, karena mereka tidak tahu apa fungsinya itu. Setelah beberapa hari hujan yang tidak kunjung berhenti, sehingga terjadilah banjir di daerah tersebut. Ketika semua rumah yang ada di wilayah tersebut terkena banjir, rumah Randy malah tidak terkena banjir sedikitpun, karena air banjir terhalang oleh pagar air yang dia pasang. Ketika melihat hal itu, semua orang yang awalnya menertawakannya seketika langsung terkejut. Sesuatu yang awalnya mereka tertawakan, malah memiliki fungsi yang sangat mengesankan. Dan pada akhirnya, mereka pun juga mulai mengikuti apa yang dilakukan, ketika hujan melanda daerah tersebut, yaitu memagari rumahnya dengan pagar air. Melakukan hal entah biasa, awalnya mungkin akan membuat semua orang bingung, dan menertawakannya. Hal itu juga sama dengan yang dirasakan oleh wanita yang bernama Korean Shooter ini. Ketika mengikuti kompetisi Got Talent, wanita ini melukis wajah seseorang. Namun, sebelum lukisannya selesai, satu persatu juri malah menekan tombol merah, menandakan supaya dia berhenti, karena mereka bosan dengan aksinya, yang melukis lukisan yang membingungkan. Tapi, wanita ini masih tetap menelesaikan lukisannya, walaupun juri telah menekan tombol berhenti. Dan setelah wanita ini menelesaikan lukisannya, di saat itulah, para juri dan juga penonton yang tadinya bosan dengan aksinya, seketika memberikannya apresiasi, karena lukisannya yang diluat rugaan mereka. Hal itu pun membuat para juri terkejut, dan juga malu, karena terlalu awal menekan tombol berhenti. Orang kreatif memang selalu saja menemukan ide yang tak terpikirkan oleh orang lain sebelumnya, seperti menjual udara. Semua orang mungkin tidak akan pernah terpikirkan sebelumnya untuk menjual udara kepada orang lain, karena semua orang pasti dapat menghidup udara di manapun mereka berada. Tapi hal itu malah dilakukan oleh pria yang bernama Leo Diwas ini. Dan siapa sangka kalau udara segar yang dia jual, ternyata banyak yang minati. Pria ini mengambil udara di daerah pegunungan yang ada di Inggris, dan memasukkannya ke dalam botol yang nantinya akan dijual. Dia menjual udara segar untuk daerah yang berpolusi, seperti Cina dan juga negara berpolusi lainnya. Dia menjual satu botol udara segar seharga 80 posterling, atau setara dengan 1,5 juta rupiah per botolnya. Membuat kacamata untuk anjing, hal itu mungkin terdengar sangat konyol bukan? Namun, ide aneh seorang wanita yang bernama Ronnie Dilulu untuk membuat kacamata anjing ternyata malah sangat menguntungkan. Hal yang awalnya terdengar konyol, malah laku keras di pasaran. Ide konyol membuat kacamata anjing ini timbul ketika dia melihat anjing peleraannya menyimpitkan matanya ketika melihat sinar matahari. Lalu, dia memakaikan kacamata hitam miliknya pada anjingnya itu. Namun siapa sangka, hal itu malah menarik perhatian dari banyak orang, dan memberikannya ide untuk memproduksi kacamata anjing. Awalnya, dia juga mengunggah foto anjingnya memakai kacamata hitam di internet, dan hal itu mendapatkan perhatian dari banyak orang. Sejak saat itulah, bisnis yang dianggap aneh ini dimulai, dan menjadi salah satu produk yang sangat diminati. Itulah beberapa hal tak biasa yang awalnya diremaikan, namun akhirnya dapat mengejutkan semua orang. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di-like kan videonya. Oke, see ya guys! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.